Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia Kali ini saya akan unboxing HP Samsung A52s 5G Jadi HP ini merupakan HP favorit di tahun 2021 Ya, HP Samsung A52s 5G ini launchingnya dia bulan September tahun 2021 Bahkan di tahun 2022 ini setelah launching HP Samsung A53 Di sini HP Samsung A52s 5G semakin menjadi favorit Karena di berbagai sisi lebih banyak unggul HP Samsung A52s 5G dibandingkan dengan HP Samsung A53 Jadi teman-teman di sini saya mendapatkan HP Samsung A52s 5G saat ini Harganya 6 juta rupiah Dengan varian RAM-nya, yaitu RAM-nya 8GB dan untuk internalnya 256GB Namun sayangnya, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan HP Samsung A52s 5G Dengan internal 256GB di e-commerce resmi Samsung-nya Teman-teman tidak bisa mendapatkan lagi Dan teman-teman masih bisa mendapatkan HP Samsung A52s 5G Itu hanya dengan RAM-nya 128GB Dengan harga sekitar 5.300.000 rupiah Nah, jadi kita akan melihat apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli HP favorit Yaitu HP Samsung A52s 5G-nya Jadi kita lihat terlebih dahulu Untuk tampilan depannya Tampilannya ada tulisan Galaxy A52s 5G Dan di sini ada display HP Samsung-nya Kemudian ada tulisan Samsung di bagian bawahnya Untuk di bagian samping sebelah kanan Di sini tidak ada tulisan kosong Ini ada tulisan Samsung tapi di kertasnya atau di plastiknya Kemudian di samping sebelah kiri Di sini ada tulisan Galaxy A52s 5G Dan di sini ada tulisan Samsung Kemudian di bagian atas Di sini kosong, tidak ada tulisan Di bagian bawah Di sini ada tulisan variannya Warnanya yang saat ini saya pegang adalah Awesome Mint Dan juga RAM-nya internalnya 256 Untuk RAM-nya 8GB Jadi teman-teman, langsung saja kita buka HP Samsung A52s 5G-nya Nah, untuk box-nya dia masih tebal seperti ini Ini menandakan bahwa nanti dia akan masih bisa mendapatkan kepala charger Oke, kita lihat terlebih dahulu Di bagian sini Di sini kita akan mendapatkan apa saja Ada SIM Injector Kemudian di bagian dalamnya Di sini ada 2 buah kitab Jadi hanya ada 2 buah kitab Dan kita tidak mendapatkan casingnya Oke, selanjutnya Dan ini adalah unitnya HP Samsung A52s 5G-nya Oke, warnanya Awesome Mint Nah, selanjutnya Di sini kita mendapatkan kabel charger Untuk kabel charger-nya dia sudah menggunakan Kepalanya Type-C ya Oke, tentunya Type-C Selanjutnya, kita mendapatkan kepala charger Untuk kepala charger-nya seperti ini Dan dia sudah mendukung 15W ya Sangat disayangkan Hanya 15W saja yang kita dapatkan Padahal HP Samsung A52s 5G ini sudah mendukung fast charger 25W Oke, kita lihat unitnya Jadi, di bungkusnya dia ada tulisan Samsung Galaxy A52s 5G Kemudian Infinity-O Display Quad Camera 64MP Dan juga dia sudah mempunyai rating IP67 Yaitu anti-air, anti-debu Oke, kita buka terlebih dahulu unitnya HP Samsung A52s 5G Nah, ini adalah unitnya Untuk tampilan awalnya Kita hidupkan terlebih dahulu HP Samsung A52s 5G-nya Nah, jadi untuk tampilan awal Dari HP Samsung A52s 5G-nya Seperti ini Di sini saya akan menjelaskan Sedikit atau secara singkat Tentang spesifikasi HP Samsung A52s 5G-nya Jadi, untuk HP Samsung A52s 5G Di sini dia layarnya Di sini untuk panjangnya Dia itu 159,9 mm Untuk lebarnya Dia 75,1 mm Kemudian untuk ketebalannya Dia di sini 8,4 mm Kemudian untuk beratnya sendiri HP Samsung A52s 5G Di sini beratnya 189 gram Kemudian kita lihat Teman-teman bisa lihat Di bagian atas Di sini ada SIM-nya Untuk SIM tray-nya Dia menggunakan SIM tray hybrid Jadi, hanya bisa menggunakan Dua kartu saja Kemudian di bagian samping Sebelah kiri Tidak ada apa-apa Di bagian atas ini Ada untuk SIM tray Dan juga ada lubang mikrofon Di bagian sebelah kanan Samping sebelah kanan Di sini ada tombol volume Dan juga tombol power Kemudian ke belawah Di sini ada speaker Dan juga ada lubang Untuk mengecas Dan juga iPhone jack Ada juga lubang speaker Jadi, untuk speaker-nya Di sini speaker-nya sudah stereo Di sini speaker yang pertama Dan speaker-nya dia bergabung Dengan earpiece di bagian atas Di sini ya Dia bergabung menjadi satu Oke, selanjutnya Untuk layarnya sendiri Dia 64 inci Infinity-O Display Kemudian dia di sini Sudah menggunakan Resolusinya Sudah Full HD Untuk panelnya Layarnya di sini Sudah menggunakan Super AMOLED Untuk refresh rate-nya Dia bisa sampai 120Hz Kemudian HP Samsung A52s 5G Di sini sudah Mendukung fitur NFC Kemudian teman-teman bisa lihat Untuk modul kameranya Seperti ini Dan di sini kamera utamanya 64MP Ditambah dengan fitur OIS Kemudian untuk kamera Ultra-wide-nya 12MP Kamera depth-nya 5MP Dan juga kamera Mic macro-nya 5MP Sebagai kamera tambahan Didukung dengan Lampu flash LED Kemudian Di sini teman-teman Untuk kamera depannya Dia sudah menggunakan Kamera depan 32MP Dan uniknya Untuk pengambilan video Baik itu kamera depan Maupun kamera belakang Dia sudah bisa Mencapai 4K Nah untuk mesin Dari HP Samsung A52s 5G ini OS-nya dia menggunakan Android 11 One UI 3.1 Bahkan saat ini Kita langsung bisa Upgrade OS-nya Menjadi Android 12 One UI 4.1 Kemudian untuk Chipset-nya Dia menggunakan Chipset Snapdragon 778G Yang mana Chipset Snapdragon 778G Inilah Yang membuat HP Samsung A52s Lebih unggul Daripada HP Samsung A53 Yang menggunakan Chipset Exynos Kemudian untuk RAM-nya Dia di sini Ada RAM 8GB Dan juga bisa Menambahkan fitur Atau menambahkan RAM sebanyak 4GB Kemudian Untuk HP Samsung A52s 5G Ini Dia sudah Ditanam Menggunakan Baterai 4500mAh Dan dia Sudah mendukung Charger Fast Charger 25W Walaupun Ketika kita Membeli HP Samsung A52s 5G Ini Yang kita Dapatkan Kepala Charger-nya Hanya Maksimal Outputnya Yaitu 15W Lebih Mending Kita mendapatkan Kepala charger Daripada Kita membeli HP Samsung A53 Yang tidak Bisa Atau yang tidak Mendapatkan Kepala charger Oke teman-teman Mungkin itu saja Video unboxing HP Samsung A52s 5G-nya Untuk video berikutnya Saya akan membuatkan Beberapa tutorial Tentang HP Samsung A52s 5G ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Klik tombol like Share juga video ini Dan juga subscribe Channel Ubay Aulia